Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Sunan Muria, Wali Songo termuda dan penggagas ajaran meruat bumi Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga yang juga menjadi salah satu Wali Songo Dikenal sebagai Wali Songo termuda, Sunan Muria aktif berda'wa di Jawa Tengah khususnya di Gunung Muria, yang berjarak sekitar 18 km dari Kota Kudus Saat ini, lokasi tempat Sunan Muria berda'wah masuk dalam wilayah desa Cholo Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah Di tempat itu juga makam Sunan Muria berada Semasa menyebarkan Islam, Sunan Muria banyak memberikan ajaran kepada masyarakat umum Salah satunya adalah ajaran meruat bumi untuk melestarikan lingkungan Awal kehidupan Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450 Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Sheikh Maulanan Ishak Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said Terkait nama, ada beberapa catatan sejarah yang juga menyebut bahwa namanya Raden Prawoto dan Raden Amir Sedari kecil, Sunan Muria sudah diajari tentang agama Islam oleh sang ayah Yang dikenal sebagai wali Songo yang berda'wah di Cirebon, Jawa Barat Selain Sunan Kalijaga, Ki Ageng Ngerang juga tercatat sebagai guru Sunan Muria Dalam sebuah catatan, Sunan Muria diketahui menikahi Dewi Rorono Yorono, putri dari Ki Ageng Ngerang Keterangan lain juga menyebut bahwa istri Sunan Muria bernama Dewi Sujinah Yang tidak lain adalah adik Sunan Kudus sekaligus putri Sunan Mudung Dengan begitu, Sunan Muria diketahui sebagai wali Songo termuda Yang merupakan putra Sunan Kalijaga sekaligus adik ipar Sunan Kudus Strategi dakwah Sunan Muria sebagai anggota termuda wali Songo Sunan Muria lebih senang tinggal di pelosok daerah yang jauh dari pusat perkotaan dalam menjalankan dakwahnya Berbagai strategi dakwah dilakukan Sunan Muria Salah satunya adalah bergaul bersama rakyat jelata sembari mengajarkan beragam keterampilan Seperti bercocok tanam, berdagang, serta kesenian Dalam dakwahnya, Sunan Muria tetap merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat Sembari menyesuaikannya dengan ajaran Islam Salah satu tradisi yang diubah oleh Sunan Muria adalah bancaan, selamatan Yang diubah menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada para leluhur melalui doa-doa Islam Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga menyebarkan Islam dengan gamelan serta wayang Sunan Muria diketahui ahli dalam menyampaikan kisah agama Islam dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat Salah satu kisah pewayangan yang kerap disampaikan oleh Sunan Muria dalam dakwahnya adalah Topongeli, yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat Kisah itu sebelumnya juga pernah diceritakan oleh Sunan Kalijaga Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Muria juga menciptakan karya Karya Sunan Muria adalah tembang macapat, tepatnya Sinom dan Kinanti Ajaran meruat bumi Sunan Muria merupakan wali Songo yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan Oleh sebab itu, Sunan Muria mengajarkan masyarakat untuk meruat atau merawat bumi Ada pun beberapa ajaran Sunan Muria dalam meruat bumi diantaranya Tradisi Guyang Cekathak, tradisi meminta hujan, buah Parijoto, ziarah ke makam Sunan Muria Tembang Macapat Sinom Parijoto, tembang ciptaan Sunan Muria Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Makamnya berada di lereng Gunung Muria, kecamatan Colo, 18 km dari kota Kudus Di sekitar makamnya, ada 17 makam prajurit dan abdi dalam yang dipercaya sebagai pengawalnya Terima kasih telah menonton!